Terima kasih masih bersama kami di Sindu Siang, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menerima kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Sanan Agus Mau di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pernyataan bersama kedua pemimpin negara, Jokowi mengungkapkan sejumlah hal terkait hubungan Indonesia dan Timor Leste. Dalam keterangan persnya, Jokowi menyebut Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara dan juga menyambut baik join komite untuk pengelolaan perbatasan dan reaktivasi pos lintas batas. Indonesia dan Timor Leste juga sepakat memperkuat kerjasama ekonomi dan menyambut baik komitmen pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan Indonesia berkomitmen terus mendukung keanggotaan penuh Timor Leste dalam keanggotaan ASEAN. Dalam pertemuan tadi, kami telah membahas beberapa hal. Yang pertama, kita sepakat untuk mendorong penyelesaian perundingan perbatasan kedua negara. Saya juga menyambut baik reaktivasi join boundary committee untuk pengelolaan perbatasan termasuk reaktivasi pos lintas batas. Yang kedua, kita sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi dan saya menyambut baik komitmen pemerintah Timor Leste untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui perjanjian perlindungan investasi. Saya juga mengapresiasi kepercayaan Timor Leste pada BUMN Indonesia dalam berbagai proyek seperti pembangunan jalan di Okusi serta perluasan Bandara Internasional Dili. Dan dengan penandatanganan MOU, kerjasama teknologi informasi, kita juga mendorong kerjasama infrastruktur telekomunikasi termasuk rencana investasi fiberoptik. You all know Indonesia is our closest neighbor and closest friend. We greatly appreciate Indonesia's hospitality and the opportunity to build on the mutual trust and respect in our friendship. I would like to acknowledge and congratulate President Joko Widodo his outstanding decade as President of Indonesia. As neighbors, there are outstanding less issues that still need to be resolved including land and maritime boundaries. I welcome the work of negotiating teams to try and finalize the land boundary between Indonesia and Timor Leste. We agreed on our land boundary everywhere except two small segments and the name of the Okusi.